Komunis Kalau sudah dianggap komunis susah Cari kerjaan susah Mau apapun susah Jadi harus punya agama Karena saya dibesarkan Di sekolah Kristen Dan sekolah Katolik Terakhir saya di sekolah Katolik Saya dipermandikan secara Katolik Itu tahun 68 Saya cuma punya satu pendirian Kalau saya tahu Maunya Allah Pasti Dia akan baik Jadi saya berusaha untuk cari tahu Apa sih maunya Satu-satunya sumber Untuk bisa tahu Ganda Allah Itu namanya Alkitab Atau Bible Makanya saya tetap bawa Alkitab Saya gak bisa bawa Handphone Lalu saya tunjukkan ini bukunya Gak bisa karena Ya bukunya itu ini Dalam bentuk buku Dan semua isinya itu Ada disini Saya coba baca Saya baca dengan tekun Bukan saya jadi percaya Tapi saya makin Menganggap ini Cuma Coba bayangkan Halaman pertama Kita lihat Kejadian Setelah hari pertama Kedua 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 keempat Kalau tahu Dibilang bahwa Allah menciptakan Laki-laki Dan Buka satu halaman Di sana dikatakan Allah Ngambil rusuknya Dan Untuk jadi ke wanita Jadi dalam pikiran saya Make up your mind God Sudah menciptakan Kalau sekarang Baru menciptakan lagi Yang mana yang benar Buka beberapa halaman lagi Dibilang bahwa Allah itu Sudah Ya sudah Enggak Gaya menghadapi manusia Karena perbuatan manusia Yang gak baru terbuat Itu di Kejadian Yang pernah Jadi makin saya baca Bukannya saya Percaya Tapi makin jauh Baca kitab Masmur Yang ngomong Daud Dibilangnya Firman Allah Baca buku Angsal Yang nulis Salomo Dibilangnya Firman Allah Yang benar Kalau kita mau Baca empat Inggil Ya benar Bisa diterima Karena Yesus Hidup Di jaman itu Dan menyampaikan semuanya Tapi kok Alkitab itu Seperti itu Itu yang membuat Saya makin lama Makin jauh Dari menjauh Dalam arti Kalau kegerja Saya Tiap hari Saya bekerja Karena Pak Kulik Jadi setiap hari Ada misal Tiap hari Saya bekerja Dan saya Menjauh berkat Kalau saya Di sesekolah Di Amerika Cerita sekolah Di Amerika Itu episode Nanti Jangan sekarang Nanti Abis waktunya Karena saya Dibatasi Di sini Dan karena saya Sekolah Di sini Itu duit Uang sekolah Itu dikirim Dan Indonesia Baru sekolah Dua tahun Ayah saya Bilang Tidak bisa Kirim Dulu Sekolah Lain Sama Anak Sekarang Sekolah Setiap tahun Bisa pulang Dua kali Dulu Berangkat Ke sini Ya sudah Sampai selesai Baru pulang Jadi Waktu diberitahu Saya tidak punya Uang Untuk bisa Melanjutkan Saya Berusaha Untuk cari Uang Caranya Gimana Yang paling Gampang Saya kerja Di kampus Ya sudah Dapat Kerjaan Tapi Tidak Dibayar Duit Cuma Dikasih Kredit Bisa Dipakai Untuk Bayarung Sekolah Saya Dikasih Kerja Namanya Teaching Assistant Kalau Yang sekolah Di sini Tahu Jadi Ada teori Di kelas Nanti Ada praktek Di Laboratorium Oh Ya Saya lupa Sampaikan Major Saya Electrical Engineering Jadi Saya Dapat kerjaan Di lab Untuk Menjelaskan Bepada Siapa saja Yang ada Di dalam lab Itu Kalau mereka Lagi eksperimen Ada pertanyaan Dan yang parah Itu hari pertama Si Profesornya Ini Memperkenalkan Saya Ini Murid Saya Yang paling Tinter Mati Lebih Mati Lagi Saya Dan bukan Untuk Menyombongkan Diri Maaf Anak Saya Terlendah Untuk Kalkulus Itu 98 Jadi Memang Benar Kayaknya Hebat Tapi Kalau Saya Harus Jujur Saya Enggak Ngerti Itu Apa Saya Bisa Bikin Soal-soal Itu Karena Saya Kerajin Latian Saya Belajar Banyak Baca Banyak Jadi Ditanya Apa Saja Saya Bisa Jel Tapi Karena Saya Sudah Diperkenalkan Sebagai Murid Yang Paling Bintar Saya Mulai Berpikir Apa Yang Sudah Saya Pelajari Sekian Lamanya Itu Satu Persatu Saya Pikir Dan Saya Harus Tahu Jawabannya Kalau Saya Tidak Tahu Jawabannya Susah Sudah Saya Terlanjur Jadi Teaching Assistant Di Universitas Yang Bagus Mulai Disitu Saya Belajar Mulai Disitu Saya Mengerti Apa Yang Saya Dapat Selama Ini Yang Bisa Saya Bikin Itu Saya Tahu Dan Mengerti Apa Itu Semua Jadi Sekarang Ini Saya Tahu Ya Kalau Waktu Itu Saya Ngomel Ya Mau Biar Bergera Coba Punya Duit Kenapa Why Me Kenapa Saya Yang Harus Tidak Punya Duit Untuk Melanjutkan Sekolah Tapi Sekarang Saya Tahu Bahwa Saya Dipersiapkan Itu Semua Saya Menjadi Mengerti Sampai Baca Alkitab Pun Akhirnya Kalau Saya Baca Bukan Menerperlakan Ayat Alkitab Tapi Tapi Saya Cari Sampai Tahu Saya Punya Sudah Jawabannya Kenapa Si Daud Dibilang Bermalah Nanti Kalau Mau Tahu Tanya Saya Sendiri Nggak Saya Buka Semuanya Nanti Lain Kali Kalau Saya Suruh Ngomong Kampisan Bahan Jadi Setiap Kejadian Dalam Hidup Kita Apakah Itu Yang Kelihatan Yang Baik Atau Itu Kelihatan Yang Cere Itu Semua Membawa Manfaat Yang Tuhan Jadi Nggak Orang Tahu Itu Nggak Cukup Harus Mengerti Sampai Itu Anak Saya Yang Perempuan Dari Sampai Kalau Dia Itu Mau Bikin Pekerjaan Rumah Dia Udah Nanggup Saya Cuma Tanya Mau Mengerti Atau Mau Bikin PR Kalau Mau Bikin PR Tidur Saya Bikin Besok Pagi Disuruh Tapi Kalau Mau Mengerti Duduk Disini Saya Jelas Eh Nggak Taunya Dia Punya Pacar Duduk Di Sebelahnya Jadi Suaminya Mana Di Belakang Dia Lakukan Yang Sama Waktu Sekolah Itu Mengerti Atau Mau Bikin PR Jadi Ternyata Bahwa Mengerti Itu Penting Karena Kalau Sudah Mengerti Mau Dibolak Balik Seperti Apa Mau Dibawa Sampai Dimanapun Kita Masih Tetap Mengerti Saya Punya Cucu Yang Umur Lima Itu Dia Jaku Baca Bible First Di Sekolahnya Itu Dia Ajar Wah Hafal Luar Biasa Ditanya Kalau Soal Marah Apa Ayatnya Dia Tahu Dia Bisa Ngomong Tapi Dia Sudah Hanya Sampai Disitu Dia Belum Mengerti Dia Cuman Menghafal Kita Pun Seringkan Kering What's up Kemana Ayat Ayat Yang Panjang Panjang Dengan Semua Penjelasannya Wah Kayaknya Hebat Tapi Yang Penting Kita Harus Mengerti Itu Introduction Mengenai Diri Saya Jadi Akhirnya Biar saya Jadi Orang Yang Seperti Ini Tadinya Saya Dikatain Kalau Orang Orang Itu Orang Bermasalah Hanya Orang Bermasalah Makanya Waktu Itu Waktu Saya Dikatain Seperti Itu Kalau Saya Ketua Bangunan Rohani Saya Senem Ternyata Orang Yang Bermasalah Itu Banyak Sedang Itu Ribuan Itu Orang Semua Bermasalah Sama Seperti Saya Tapi Untungnya Lagi Saya Tidak Bisa Dihina Karena Kalau Dibilang Saya Bermasalah Apa Masalah Istri Santih Ganteng Ganteng Hidup Hidupnya Tidak Bayaran Tapi Cukup Terus Ada Jadi Tidak Ada Masalah Dia Oh Ini Bermasalah Karena Dia Pendidikan Yang Kurang Tidak Juga Pendidikan Saya Cukup Tinggi Saya S2 Ada Master Dari Amerika Jadi Jadi Apalagi Orang-orang Tidak Bisa Mengatakan Tidak Bisa Merendahkan Saya Kalau Urusan Urusan Alam Itu Tidak Bisa Lagi Apalagi Yang Memerkat Tidak Sekarang Disudahi Dulu Nanti Kalau Ada Saksian Lain Itu Di Waktu Dia Melayang Hari 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 Kasih Sayang Seperti Tadi Pak Pegis Bilang Bagi Kita Valentine Setiap Hari Bukan Cuma Tanggal 14 Memang Benar Tentu Yang Ditulis Disitu Kalau Kita Mau Baca Sabtu 12 13 Itu Disana Disebut Gendang Saya Yakin Ini Semua Yang Ada Disini Sudah Apa Itu Yang Namanya Kasih Itu Apa Karena Kalau Ke Orang Kawin Yang Dipakai Ayatnya Itu Di Perok Aja Ditulis Di Paling Atas Dan Disana Ada Kasih Itu Tidak Cemburu Jadi Kasih Itu Ada Kasih Yang Disampaikan Oleh Kasih Paulus Itu Kasih Itu Panjang Salter Sudah Macam Ya Gak Usah Dibuka Sudah Hafalkan Cuma Tapi 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 Kalau Kita Melihat Ada Kasih Alam Yang Begitu Besar Dan Kita Semoga Menakui Bahwa Kasih Alam Itu Tidak Ada Batasnya Tapi Kita Juga Tahu Bahwa Dia Cemburu Kok Beda Yang Disampaikan Oleh Paulus Bahwa Kasih Itu Tidak Cemburu Tapi Di lain Tempat Allah Itu Sangat Cemburu Ada Yang Tahu Jawabannya Nah Takut Saya Tidak Mengharuskan Ada Jawaban Kan Saya Jelaskan Jadi Allah Itu Sangat Mengasihi Kita Mengasihi Kita Dengan Cara Kita Diberi Kebenda Bebas Itu Satu Hal Yang Kita Harus Tahu Bahwa Allah Memberikan Kita Kebenda Bebas Kebenda Bebas Yang Diberikan Bisalah Gunakan Allah Tuh Punya Mau Maksudnya Suruh Ikuti Tapi Kalau Kita Tidak Mengikuti Itu Namanya Dosa Untung Saya Tidak Stok Sekarang Sudah Kalau Yang Gitu Aja Kita Sudah Ngerti Semua Kok Disampaikan Soal Ini Karena Kita Harus Tahu Bahwa Dosa Itu Adalah Pelanggaran Yang Kita Lakukan Secara Sengaja Kita Tahu Tidak Boleh Tadi Kita Lakukan Untuk Melanggar Kebenda Allah Itu yang Namanya Dosa Dan Namanya Dosa Itu Ya Dosa Tidak Ada Dosa Sedikit Tidak Ada Dosa Tanya Karena Dosa Itu Kalau Saya Ambil Contoh Itu Ilustrasi Seperti Orang Hamil Dada Saya Hamil Sedikit Tidak Ada Danya Hamil Atau Tidak Hamil Jadi Dosa Itu Juga Kita Punya Dosa Atau Berbuat Dosa Atau Tidak Kalau Kita Mengikuti Kehendak Allah Tidak Jadi Masalah Tadi Kalau Kita Mulai Melanggar Kehendak Allah Itu Namanya Dosa Jadi Kita Harus Tahu Bahwa Kasih Yang Kita Dalam Hari Ini Adikas Sayang Itu Dimulai Dari Kasih Allah Kepada Kita Yaitu Mengeri Kita Dada Bebas Kenapa Terjadi BROIS Di Jakarta Kemarin Bumbu Kenapa Orang Gereja Yang Semua Berdoa Untuk Keamanan Tidak Didenar Sama Tuhan Dan Tuhan Menutup Pakai Tangannya Supaya Bom Itu Tidak Meledah Tidak 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 Tidak